Tadi, kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan tadi, kata Albert. Lalu Cynthia menjawab, bagaimana aku mau mengerti bila kamu berbicara dengan cara seperti itu? Kak, ceritanya jangan yang ini dong. Aku nggak suka cerita yang lain aja deh. Ginda, ini tuh novelnya bestseller. Masih baru lagi. Coba deh cium, wanginya masih baru kan? Ah, nggak suka. Iya, iya. Kakak ganti deh ceritanya. Sabar ya, Kakak ambil dulu buku cerita yang lain. Ah, mesulis. Nih deh, denger ya Julian menyekadahinya sambil mendesah Huh, lebih baik tinggal di daerah Katustiwa Di sana pasti tidak sepanas ini Menurutku, panas seperti ini kita gak usah pakai sepeda Untung, anak gak ikut Kalau ikut, mungkin hari pertama dia udah menyerah Eh, tapi kalau George tidak Anak itu pantang menyerah Dia diajak apa aja, pasti mau Ya, memang sih Kalau misalkan kita bersama pasti rame Apalagi berempat Loh, kok berempat Berlima maksud kamu Jangan lupa dengan Timmy Aku baru ngeliat anjing seterdik itu Pasti asik sekali ya Kalau kita sudah berkumpul lagi Ya, jadi lima sekawan Eh, Jul Tapi kita jangan lupa waktu nih, Jul Eh Kak, jadi dalam cerita itu ada dua tokoh ya? Ada lima, Din Kan yang ngomong cuma dua orang Iya sih Tapi kan ada yang lainnya juga Ada Anak, George, dan Timmy Perhatikan nama yang disebutkan Julian Dan dik berikut ini Untung, anak gak ikut Kalau ikut, mungkin hari pertama dia udah menyerah Eh, tapi kalau George tidak Anak itu pantang menyerah Dia diajak apa aja, pasti mau Ya, memang sih Kalau misalkan kita bersama Pasti rame Apalagi berempat Loh, kok berempat Berlima maksud kamu Jangan lupa dengan Timmy Aku baru ngeliat anjing seterdik itu Pasti asik sekali ya Kalau kita sudah berkumpul lagi Ya, jadi lima sekawan Tokoh-tokoh yang terlibat dalam serial novel lima sekawan Karangan Annette Blyton Yang berjudul Memperjuangkan Harta Finiston adalah Julian Dick Anna George Dan Timmy Eh Kak Enak juga ya Panas-panas begitu Ada angin sepoi-sepoi Kamu tau dari mana Kalau cucunya panas? Ya, dari buku cerita yang kakak baca tadi Latar dalam novel itu adalah Latar tempat novel itu adalah Dekat pagar pembatas di sebuah bukit Latar waktu novel itu adalah Setengah tiga siang Latar suasananya adalah Cuaca panas dan cerah Serta angin sepoi-sepoi Selamat menikmati Serta angin sepoi-sepoi